Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan tidak pada belimbing ulu saja, pada akar nanas juga sering ada griocladium SP atau trichoderma, sahabat ya. Dan ini bisa kita lakukan seperti ini, kita taruh akar nanas pada nasi ya, kita diamkan 2 hari sahabat ya, untuk membedakan antara griocladium SP dengan trichoderma, kalau griocladium SP 2 hari setelah isolasi ya, setelah proses isolasi, 2 hari setelahnya nanti akan muncul warna kuning, sahabat ya. Ini yang perlu dicatat, antara perbedaan dari griocladium SP dengan trichoderma, kalau griocladium SP 2 hari setelah isolasi, jamurnya berwarna kuning, ya, itu 2 hari pertama, sahabat ya. Bisa kita lihat, nah seperti ini, ini yang di dekat sendok ini, ini yang 2 hari, untuk yang di sudut ini, yang di sebelah sini, yang udah agak hijau itu yang sudah 5 atau 7 hari. Itulah bedanya, griocladium SP dengan trichoderma. Nah, untuk cara yang kedua, bisa lakukan seperti ini, dan videonya juga sudah admin share ke teman-teman semua, 2 hari yang lalu, ini terbukti, 2 hari medianasi ini, setelah kita isolasi, warnanya kuning. Bisa teman-teman saksikan ya, sekalian teman-teman saksikan, proses pembuatannya waktu itu, dengan cara menotol-notolkan nasi ke jamur yang berwarna hijau pada ranting kayu ini, ini admin lakukan 2 hari yang lalu, dan sekarang terbukti, nasi di dalam besek ini, warnanya kuning, ya, seperti nasi tumpeng, seperti nasi goreng yang dikasih kunyit, sahabat ya. Inilah ciri-ciri griocladium SP, ya, mohon sampaikan, mohon bagikan video ini ke para petani semuanya, ya, semua petani, baik petani organik, ataupun petani konvensional, seperti inilah ciri-ciri griocladium di 2 hari pertama, ya, 2 malam pertama atau 2 hari pertama, warna nasi, apabila ada griocladiumnya, yaitu warnanya menguning. Tapi kalau trichoderma, tidak menguning seperti ini, melainkan putih, ya, hipa putih yang tumbuh, kemudian menjadi hijau. Nah, kalau griocladium SP, awalnya kuning, kemudian berubah menjadi warna hijau, itulah griocladium SP, sahabat ya. Nah, selain itu, ada ciri-ciri lain pada griocladium SP, yaitu aromanya, ya, aromanya wangi tape, ya. Nah, sekarang cara aplikasinya, ada 2 cara juga, yang pertama cara padat, sahabat ya. Nah, cara padat ini, kita ambil isolat griocladium SP ini, yang sudah kita fermentasi baik 4 hari, 2 hari, ataupun 1 minggu. Nasinya ini langsung kita campur dengan nasi baru dan gula, ya, gulanya bisa dengan molase, ataupun dengan gula merah, ataupun dengan gula pasir, seperti ini. Kemudian, kita taruh pada media, baik itu media yang baru, yang akan kita tanami, ataupun pada media yang sudah ada tanamannya. Sahabat ya, sebaiknya sih, seperti ini, pada media tanam yang akan kita tanami. Sebaiknya kita taruh dulu, griocladium SP pada media tanam, sahabat ya, saat olah-lahan. Nah, sahabat tani bisa juga, seperti ini, untuk yang sudah terkena, cabut itunya, ya, yang cabai misalkan, yang sudah kena jamur, ya, ataupun bakteri. Kemudian, kita ambil juga isolat dari griocladium SP, kemudian kita campur nasi dan gula, kemudian kita tanam di sini. Dan ini sudah terbukti, pada tanaman timun, waktu itu, adbin taruh dengan cara media seperti ini, dengan cara teknik seperti ini, alhamdulillah timun sembuh, ya, setelah kena pusarium. Nah, sahabat tani, sebaiknya sih, untuk cara ini, ini aplikasi sebelum tanam, sahabat ya, supaya media tanam kita steril dari jamur dan bakteri jahat, sahabat ya. Nah, caranya kurang lebih seperti ini, sahabat ya. Nah, ada juga cara dua, sahabat ya. Nah, pada cara dua ini, kita bisa encirkan nantinya, griocladium SP, dengan air kelapa dan gula. Nah, nantinya akan timbul, ciri-ciri seperti ini, kalau dikocok, dia berbusa dan bergas, ya. Ini ciri-ciri griocladium SP. Kita bisa gunakan 200 ml, kita encirkan ke air 10 liter, sahabat ya. Kemudian, kita kocorkan per media tanam, yaitu 1 gelas, sahabat ya. Nah, caranya, kita ambil 1 sendok triko atau griocladium SP. Kemudian, kita campur bersama gula merah, ataupun gula aren, ataupun gula pasir, ataupun molase. Kemudian, kita aduk dan kita campur bersama air 10 liter, sahabat ya. Ini bisa untuk pupuk dasar, ataupun untuk pupuk susulan, sahabat ya. Seperti ini caranya, kita aduk bersama air 10 liter, sahabat ya. Nah, sahabat tani, seperti ini caranya ya. Apabila kita mau menanam, kita siram dulu media tanam kita dengan griocladium SP, ataupun trichoderma. Ini cara yang paling efektif. Atau 10 hari setelah tanam, atau 15 hari setelah tanam, kita kocor juga dengan griocladium SP, atau trichoderma SP. Supaya tanaman kita tidak kena layu pusarium, ataupun layu bakteri, ataupun patogen, sahabat ya. Nah, seperti ini caranya. Ini harus diketahui oleh siapapun ya, terutama para petani, baik petani organik, ataupun petani konvensional, sahabat ya. Nah, sahabat tani, pada tanaman tomat seperti ini, usahakan ya, jamur-jamur yang seperti ini, ini jangan ada di media tanam kita. Kita rempel, dan kita kocor media tanamnya dekat perakaran tanaman, dengan griocladium SP, ataupun dengan trichoderma SP, yang sudah kita campur tadi itu, dengan 10 liter air. Kita kocorkan 200 ml per lubang tanam. Ini juga bisa aplikasi spray, sahabat ya. Oke, sahabat tani, ini ranting ini, ini ranting ajaib. Kita simpan, sahabat ya, untuk stok griocladium SP kita, sahabat ya. Oke, sahabat tani, seperti itu edukasi kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.